Assalamualaikum Sobat Laundry Selamat bertemu kembali dengan kami Laundry Ria Sobat Laundry kali ini yang ingin saya sharingkan adalah Bagaimana mencuci jas dengan menggunakan air Ya kebetulan kali ini saya mendapat kiriman jas tapi warnanya putih Keharusan pengerjaan pertama adalah kita cari kita cek noda-nodanya Ini standar saja kotor di bagian lingkar leher terus biasa ada di garis-garis Saku Saku kelihatan dekil karena sering dipakai lewat keluar masuknya Banyak tangan mengambil sesuatu barang juga termasuk ini lingkar kancing Lingkar kacing ini biasa untuk mengancingkan dan melepaskan kancing ini juga di bahu ini ada sedikit noda nih ya nanti kita coba hilangkan nah Sobat Laundry untuk mengerjakan jas warna putih seperti itu air sudah saya bersiapkan saya akan gunakan deterjen bubuknya kita campurkan ini sekitar tiga liter air kita gunakan deterjen secukupnya dengan cara ngeceknya adalah kalau sudah licin eh itu berarti sudah cukup tercampur dengan baik kan tapi ini saya tambahkan sedikit lagi karena ini akan saya tambahin dengan air panas setujuannya adalah untuk mencerahkan dari eh jas tadi karena warnanya putih ya air panas sudah saya persiapkan dan kita tuang ini ini tuang kemudian kita aduk lagi supaya rata aduk panas sekali ya pakai ini pakai kayu panas ya ini nah ya jadi jas tadi kita lipat dulu bagi dua sikuk bagi dua ya ini ya bagi dua seperti ini kemudian tekuk lagi bagi duo seperti ini tekuk ya kemudian tekuk lagi supaya kita muat embernya ini kita masukkan kita rendang Hai adam Hai ini kita balik kita bolak-balik supaya larutan deterjen ini tercampur dengan maksimal kalau sudah kita biarkan cukup 20 menit saja kita siapkan juga sikat ini bulu halus ya supaya tidak merusak serat lain nah mencuci nya gimana menjunya cukup kita sikat dengan pelan saja nggak perlu kenceng-kenceng ya habis itu kita bilas sampai terasa perat atau endapan dari deterjen tadi hilang atau larutnya Hai Nah setelah itu nanti sebuah keharusan adalah karena ini warna terang harus dijemur di tempat yang terik oleh sinar matahari dan karena ini adalah jas saat finishing atau penyetrikaan gunakanlah setrika uap supaya tidak kelihatan atau tidak terbakar karena panas oleh setrika elektrik demikian sobat glantri selamat mencoba semoga sukses salam laundry salam kebersihan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati